Istri Dr. Faisal yang sebelumnya mengurung diri seusai sang suami ditemukan akhirnya kini buka suara. Di hadapan awak media, ia mengaku lega sang suami yang hilang misterius pada 6 Mei lalu akhirnya ditemukan selamat. Tampak tegar, istri Dr. Faisal mengucapkan terima kasih pada aparat kepolisian yang telah bekerja untuk menemukan suaminya. Istri Dr. Faisal beberapa kali memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas apa yang dilakukan suaminya. Ia juga tidak mempersoalkan perempuan yang bersama suaminya saat diamankan. Wanita yang juga dokter bernama Cynthia Cornelius begitu tegar mewakili suaminya memohon maaf pada seluruh masyarakat. Dr. Cynthia mengungkapkan dia dan suaminya telah bertemu setelah Dr. Faisal ditemukan polisi di penginapan wilayah Kabupaten Bual. Dr. Faisal ditangkap anggota Polsek Palele Kamis 26 Mei 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di penginapan 42 Palele, Kabupaten Bual bersama seorang perempuan bernama Husniyati Subair. Sebelumnya ulang sepupu Dr. Faisal mengatakan istri Dr. Faisal lebih banyak mengurung diri di rumah selesai kabar suaminya ditemukan. Ulang mengatakan tak mengenal perempuan yang ditemukan bersama Dr. Faisal. Kini dikabarkan bahwa wanita yang bersama Dr. Faisal juga sudah bersuami. Terima kasih telah menonton!